Al-Fatihah Itu sunnah kita mengatakan Semoga Allah mencintai anda Sebagaimana anda mencintai saya karena Allah Saya punya beberapa pertanyaan yang saya harap Agar Syekh menjawabnya Wah ini Syekh Saya pernah mendengar kajian Antum di Youtube Tentang sekte jamaah tablik Bahwa dalam kajian itu Antum tidak merespon Kesesatan sekte tersebut secara mutlak Sementara saya membaca kitab Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawaz Yang berjudul Mulia dengan Manjasalaf Dalam kajian itu Syekh Yazid Menyesatkan jamaah tablik secara mutlak Baik dari sisi akhidah, manhaj dan muamalah mereka Nah bagaimana Pak Nantum tentang pendapat Syekh Yazid tersebut Saya berharap pertama mungkin akhirnya belum Terbiasa hadir di pengajian saya Tolong jangan sebutkan nama Saya sarankan di pengajian saya jangan sebutkan nama Karena saya tidak pernah membahas individu Saya tidak mau punya musuh Di dunia wala di akhirat Dan bukan tugas saya untuk menceritakan Ini yang benar atau ini yang salah Apa yang anda dengar di Youtube yang saya sampaikan Itu pendapat yang saya tahu Kalau anda merasa cocok Alhamdulillah diterima Saya pribadi tidak melihat jamaah tablik secara mutlak Semuanya itu sesat Kita harus begini Bijaksana melihat kesalahan seorang muslim Bijaksana melihat kesalahan seorang muslim Bayangkan kalau setiap orang yang bertolak belakang dengan pendapat kita Kita sesatkan Coba bayangkan Masa surga hanya dimasukin oleh kita saja sekelintir orang Kalau bahasa saya kadang-kadang sama teman-teman yang suka nyalain Saya tidak bicara tentang beliau Beliau adalah seorang ulama yang sudah dikenal di Indonesia insyaAllah Tapi saya tidak bicara Saya bicara global ya Saya bicara secara global Tidak bicara tentang masalah Ustaz Yazidnya Tapi saya bicara secara global Saya mengatakan kalau saya pribadi melihat Setiap orang yang mengucapkan syahadat dan dia punya pemahaman yang keliru Maka kita harus melihat subtansial kekeliruan itu Bukan semuanya Bukan semuanya Misalnya gini Bukankah hukum Allah yang pernah saya jelaskan Jangan ditambah lagi nih Cukup Ini luar biasa nih Saya sudah bingung jawabnya nih Apalagi ini kayak sudah dirancang nih Masya Allah Sekalian ketemu nih hari Rabu gitu kan Sampai kadang-kadang ada yang bilang sama saya Ustaz ketemu di Youtube sudah sering Tapi ketemu langsung Tidak bisa jadi sekalian nanya Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita dalam metode agamanya Untuk melihat subtansial kesalahan orang Bayangkan kalau satu kesalahan orang Langsung Allah cabut urat sarafnya matikan Tidak ada yang hidup diantara kita nih Ada yang hidup? Ada banyak sekali salah kita nih Ada perempuan yang tidak pakai jelibab di luar sana Dosa dengan buka uratnya Tapi pada saat dia sholat dia tutup pakai mukena lengkap Rukunnya terpenuhi Uduknya benar Hadap tibad benar Waktu betul gerakan benar Semua benar Sahkah sholatnya? Sah Dia dosa dengan Tidak pakai jelibabnya Tapi sah sholatnya Artinya apa? Perhatikan Allah mengajarkan kita menilai secara subtansial Kalau ada kesalahan seseorang Pasangan suami istri Salah Kata Nabi SAW Tidak layak Tidak semestinya Seorang mu'min laki-laki Membenci istrinya Semuanya Karena kalau dia benci satu sifat Ada sifat yang Lain Memang begitu Jadi kita harus bijaksana melihat Ini pendapat saya pribadi Saya selalu begitu Makanya saya Alhamdulillah dipanggil Di kelompok ini cerama Saya datang cerama Di kelompok ini saya datang cerama-cerama Bukan saya dukung pendapat mereka Bukan Tapi saya jelaskan Yang menurut saya salah Saya jelaskan Tapi tidak semua saya salahkan Apa yang sudah sesuai dengan sunnah Yang saya diami Gitu kan Karena orang gak bisa terima Kalau semuanya disalahkan Iya gak? Sekarang jamaah tablik Pada saat mereka sholat berjamaah di masjid Salah Sesuai dengan sunnah gak? Sunnah Nabi SAW Iya kan? Azan ke masjid Sholat Ngajak orang ke masjid Perbuatan baik gak? Baik Loh kenapa kita gak nilai itu? Kalau saya pribadi ini nilai plus Bisa mengajak orang mabuk Orang judi Orang-orang saya pernah Bertemu dengan beberapa Mereka itu luar biasa Orang yang mungkin Tidak bisa sembarangan Taubat Tapi taubat di tangan mereka Masuk ke masjid Ini perbuatan positif Membangun uhwa Satu sama yang lain Makan sama-sama Satu piring Saling bermusyawara Kalau ada masalah Ada yang sakit Dijenguk Positif gak? Sesuai dengan sunnah Kita harus Sportif Mengatakan ini benar Iya gak? Kalau ada perbuatan yang salah Saya sudah sebutkan waktu itu Rujukan kepada hadis-hadis Yang maudu' dan taif Ini gak boleh dipakai Berbicaranya orang yang tidak punya ilmu Gak boleh dipakai ini Ini yang salah Dan saya sorotin itu Saya sorotin kesalahan mereka Saya bilang teman-teman ini tinggal Coba dialihkan Coba yang bicara alim ulama lah Jangan orang yang baru Teler kemarin sadar hari ini Terus suruh ngomong Itu gak layak Gak boleh orang bicara begitu Harus orang alim yang faham ilmu Ada diantara mereka hafal Quran Ada diantara mereka para ulama Silahkan bicara Itu saya pribadi Dan saya melihat ini bijaksana gitu kan Karena umat ini sekarang Memang lagi banyak bersekte-sekte ini Dan saya lihat Ini adalah lahan dakwah kita Gak gitu Bagaimana kita mendapatkan mereka Apa yang benar kita dukung Apa yang salah Masya Allah Sudah stop-stop Tolong Ini istri saya mau ke dokter Saya mau ngantar sebentar Jadi kita coba Lebih sportif melihat ini Lebih kolindon Lebih kita Memiliki pikiran yang Lebih jauh luas ke depan Bisa menangkap dakwah Supaya dakwah sunnah ini Bisa diterima oleh semua orang Kalau setiap orang Sesat kamu Kamu di neraka Dia Ini siapa ini orang Masa semuanya saya salah gitu kan Kan gak mungkin orang ada baiknya Yang baik kita dukung Yang salah kita luruskan Insya Allah orang bisa terima tuh Kalau saya pribadi Maka saya tidak tahu Kalau beliau Memukur rata semuanya itu Allah Hak beliau Terserah saja Itu kan dia gitu kan Kalau saya pribadi Enggak melihat itu Saya pribadi Dan sebatas inmu saya tentunya Bagaimana hukum memberi nama anak Dengan nama-nama malaikat Seperti Jibril Mikhail Israfil Ridwan Dan seterusnya Zabaniyah Dan yang lainnya Sebagai bentuk Sebagai bentuk Kecintaan kita kepada para malaikat Sebagaimana kita menamai anak kita Dengan nama para sahabat Barakallah Jadi yang saya tahu ada hadis melarang Kita tidak boleh memberikan nama dengan nama malaikat Nabi SAW melarang Untuk memberikan nama dengan nama malaikat Jadi sebaiknya dijahui Ulama sepakat nama yang paling afdal Nama yang disebutkan penghambaannya kepada Allah Dimulai dari Abdullah dan Abdurrahman Kena kata Nabi SAW Dua nama ini Kemudian semua nama-nama yang diikuti dengan Abdul Abdul Gafur Abdul Tawwab Dan seterusnya Nama-nama Allah Setelahnya datang nama para nabi-nabi Dari Adam sampai Muhammad SAW Adam, Yunus, Saleh, Shu'aib, Hud, Ibrahim, Yusuf Semuanya Kita boleh pilih Kemudian nama para sahabat Sahabat banyak sekali Bisa kita pilih nama-nama mereka Itu jauh lebih baik Jadi bentuk kecintaan pada malaikat adalah Dengan cara mengimani keberadaan mereka Dan menghormati apa yang disuruh hormati dalam agama Seperti misalnya hadis Nabi SAW Malulah kalian pada malaikat yang tidak berpisah dengan kalian Kecuali kalian sedang di WC Atau sedang berhubungan biologis Jadi memang kita disuruh hormati Lalu dalam hadis lain kata Nabi SAW Malaikat terganggu Apa yang mengganggu Manusia Dari bau busuk Dan seterusnya itu malaikat tidak suka Pemandangan-pemandangan yang tidak nyaman Jadi kita Lakukan yang ada dalilnya Tapi memberikan nama Allah Setahu saya sebaiknya jangan Saya pernah mendengar kalau perhiasan ahli neraka itu dari besi Nah bagaimana hukum memakai cincin akik Yang terbuat dari besi putih dan semisalnya Saya tidak pernah tahu kalau ahli neraka ada perhiasannya Allahu'alam Selama ini saya selalu bahas tentang masalah neraka Saya tidak pernah tahu kalau ahli neraka ada perhiasan Yang saya tahu malah mereka penuh dengan azab gitu kan Azab dan yang ada itu dalam hadis disebutkan Harta yang mereka tidak keluarkan Atau harta haram atau harta yang tidak dizakatkan Itu akan berubah menjadi timah panas Yang akan ditempelkan, diserikakan di tubuh mereka itu ada Tapi kalau perhiasan seperti kasus cincin, gelang Ini saya tidak melihat ahli neraka ada memiliki itu Allahu'alam ya mungkin sebatas ilmu saya Jadi yang saya tahu tidak ada itu Dan kalau laki-laki menggunakan perhiasan dari perak dibolehkan Yang Nabi SAW berkata dalam hadis Bukhari Kepada seorang sahabat yang ingin menikahi seorang sahabiat Yang sedang ada menawarkan diri kepada Nabi SAW Kata Nabi Coba kau pulang cari walaupun cuma cincin perak Yang saya tahu perak dibolehkan Tapi kalau emas tidak boleh bagi laki-laki Allahu'alam ini yang saya tahu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!